Halo, selamat datang di channel saya Untuk kalian yang lebih nonton video ini Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan terlapangat ya Oke teman-teman, kalian bisa akan membahas bagaimana cara untuk menyelamatkan data kita pada kondisi laptop yang sedang merusak Contohnya adalah laptop kita mati melada, laptop kita macen Atau laptop kita sedang tidak dalam kondisi yang fit untuk bisa diambil datanya dan tidak bisa menyala Oke teman-teman, sebelum saya mulai Silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendukung kondisi perkembangan dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya Oke kita mulai saja Oke teman-teman, tentu saja ini adalah berdasarkan pada kerusakan laptop kalian Jadi kalian harus bisa tahu mana bagian atau komponen yang sedang mengalami kerusakan Contohnya yang pertama, jika laptop kalian mengalami kerusakan di bagian LCD Jadi kalian bisa mengecek yaitu dengan laptop, konekkan dengan monitor Jadi seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan komputer kalian ini ternyata ada di bagian LCD-nya Maka akan tampil pada monitor teman-teman Jadi kalian tinggal mengambil saja datanya Jadi ini cara yang paling mudah menurut saya Jadi kalian tidak perlu ngapa-ngapain Cuma cukup pinjam monitor teman-teman kalian Tetangga kalian atau di tempat kantor kalian untuk bisa mengambil datanya Oke setelah itu yang kedua teman-teman Kalau misalkan cara yang pertama ini ternyata LCD tidak masalah Tapi ternyata masalahnya adalah pada harddisknya Atau sistem operasi yang sedang macet Kalian bisa melakukan penyelamatan darurat dengan tidak perlu menginstall Yaitu dengan menyiapkan live CD Tanpa menginstall menggunakan Ubuntu Jadi ini adalah sistem operasi yang boleh mencoba secara langsung Tanpa menginstall teman-teman Ketika Ubuntu ini dibuka Maka akan ada drive atau harddisk kalian Partisi-partisinya ini Bisa kalian ambil data yang kalian butuhkan Setelah itu yang ketiga teman-teman Di sini kalau misalkan harddisk kalian sedang mengalami kerusakan parah Jadi kalian terpaksa harus melakukan perbaikan dengan cara yang pertama Yaitu melakukannya sendiri Ini adalah cara paling murah teman-teman Tapi kalian perlu waktu untuk melakukan perbaikan Yaitu dengan aplikasi HDD Regenerator Di aplikasi ini kalian harus menyiapkan satu flashdisk Yang akan kalian kosongkan dan akan dipasangkan sebuah aplikasi Untuk kalian install dan akan menjadi portable media Jadi pada saat kalian masuk BIOS Kalian prioritaskan pada flashdisk untuk bisa masuk aplikasi Dan melakukan scanning pada harddisk kalian Dan melakukan repair supaya harddisk kalian bisa terbajak Oke teman-teman cara yang keempat Di sini kalau misalkan komputer kalian sudah tidak bisa berkutik lagi Atau laptop kalian tidak bisa menyala sama sekali Karena masalahnya adalah pada mesin Di sini kalian bisa membongkar laptop kalian Kalau kalian tidak bisa Kalian bisa minta bantuan teman kalian atau teknisi Untuk bisa melepas harddisknya Lalu kalian siapkan end-closure seperti ini End-closure ini adalah alat atau konversi Yang akan membaca harddisk internal menjadi harddisk external Jadi kalian bisa memantau data kalian kapanpun Dengan menggunakan end-closure ini Kalau misalkan harddisk kalian Kalian keluarkan dari laptopnya Ini adalah cara yang terakhir Oke teman-teman itu adalah cara dari saya Semoga cara ini membantu untuk kalian yang sedang mencari data Pada komputer yang kondisinya rusak Dengan jenis-jenis kerusakan yang berbeda Oke teman-teman terima kasih kalian sudah nonton Silahkan kalian like dan kalian komen jika kalian ada pertanyaan Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya